Intro Tutorial Mata Kuliah Teori Perundang-Undangan Topik keempat dari 25 topik Asas, sumber, dan persidangan hukum acara Mahkamah Konstitusi Disediakan di Global Tutorial Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan peradilan konstitusi dan diberikan beberapa wewenang untuk menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negaranya Pembentukan Mahkamah Konstitusi memang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yang kemudian pengaturan detailnya dilanjutkan dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Namun, untuk pelaksanaan peradilan lebih lanjut dalam internal Mahkamah Konstitusi tetap diperlukan sebuah aturan mengenai proses, prosedur, dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Hal inilah yang disebut dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi hukum mengenai proses yang berisi prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenangnya Dalam ilmu hukum, dikenal adanya hukum materiil dan hukum formil Sumber hukum menjadi unsur penting dalam pelaksanaan peradilan begitu pula peradilan di Mahkamah Konstitusi Sumber hukum menjadi pedoman bagaimana hakim menyelesaikan perselisihan dan memutuskan perkara di Mahkamah Konstitusi baik dari substansi perkara atau bagaimana proses perkara berjalan Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum menjadi dua jenis yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal Yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah tempat di mana hukum itu diambil Hukum material dalam peradilan Konstitusi adalah Konstitusi, hukum dasar sistem hukum Indonesia dan tentunya bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila Sumber hukum material kelak akan mempengaruhi bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dihasilkan atau diputus hukum acara Mahkamah Konstitusi di atas merupakan hukum formil yaitu hukum yang berfungsi menegakkan hukum materialnya Hukum formil yang akan mengatur tata cara dan proses agar hukum material atau substansi hukumnya dapat ditegakkan Hukum acara Mahkamah Konstitusi meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam menjalankan tugas sehingga hukum acara Mahkamah Konstitusi terdiri atas hukum acara pengujian undang-undang Hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum Hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara Hukum acara pembubaran partai politik Hukum acara memutuskan pendapat DPR mengenai presiden dan atau wakil presiden Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan asas adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan jiwa dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi Pemenuhan asas menjadi penting bagi penyelenggaraan peradilan konstitusi yang akan menegakkan hukum dan keadilan khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara Asas ini harus tercermin dari segala peraturan dan pelaksanaan praktik hukum di Mahkamah Konstitusi Asas-asas akan menjadi panduan hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan Sifat dari asas-asas pada dasarnya berlaku secara umum Walaupun demikian untuk beberapa tindakan atau kasus tertentu asas-asas dapat memiliki pengecualian Pengecualian asas peradilan dilakukan secara terbuka misalnya dapat dimungkinkan terjadi untuk perkara-perkara khusus Bagi beberapa perkara khusus dapat saja dilakukan peradilan tertutup Beberapa asas yang dapat dikenal dalam pelaksanaan peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut Ius Curia Novit Persidangan terbuka untuk umum, independen dan imparsial Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah Hak untuk didengar secara seimbang Audi et alteram partem Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan Praduga kabsahan, praesuntio ius tae causa Ius Curia Novit Asas ini adalah asas yang mengatur bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas Hakim harus memeriksa dan mengadilinya Dalam Undang-Undang Kehakiman ditegaskan bahwa kewajiban hakim adalah demikian Asas dilakukannya persidangan terbuka untuk umum Secara umum persidangan pengadilan dilakukan terbuka untuk umum dan berlaku untuk semua jenis pengadilan Kecuali untuk beberapa hal tertentu yang ditentukan lain Pengaturan yang ada dengan jelas menerangkan bahwa asas ini memang dikenal dalam persidangan Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut Pasal 13 berbunyi, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum Kecuali Undang-Undang menentukan lain Hal senada juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 40 Ayat 1 Yang berbunyi, sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum Kecuali rapat permusyawaratan hakim Setelah secara umum dikatakan bahwa asas tersebut berlaku secara umum di semua peradilan Maka Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan secara khusus bahwa asas tersebut berlaku juga di Mahkamah Konstitusi Persidangan Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan terbuka dengan tujuan agar hakim dalam memutuskan perkara akan objektif Berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan hakim dalam persidangan Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, diharapkan masyarakat dapat menilai dan menerima putusan hakim Untuk beberapa kasus sempat dilakukan persidangan secara tertutup Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi yang kita kenal yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil Sumber hukum formil atau yang dikenal dengan ketentuan hukum positif yang mengatur mekanisme pelaksanaan peradilan di Mahkamah Konstitusi Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24C Ayat 6 Yang menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Berdasarkan perintah tersebut, dibentuklah Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Khususnya pada bab kelima, Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 Pada pasal-pasal tersebutlah yang menjadi pedoman bagaimana proses peradilan di Mahkamah Konstitusi berjalan Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan persidangan di Mahkamah Konstitusi Sumber hukum acara yang utama adalah Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Walaupun dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi saat ini, pengaturan dalam Undang-Undang ini dilengkapi dengan adanya dua Dua perubahan yaitu, Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 2. Perpu No.1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 2014 Selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Wawenang Mahkamah Konstitusi yang menjadi sumber hukum dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi antara lain Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang partai politik Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Dan perubahan-perubahan terakhir atas Undang-Undang di atas Dengan pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Undang-Undang di atas Mahkamah Konstitusi diberikan landasan hukum untuk menjalankan wewenangnya Namun, pengaturan yang ada tersebut dianggap belum mencukupi Dengan mendasari pada Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pengaturannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya Landasan wewenang tersebut pun diperkuat dengan ketentuan penjelasan Pasal yang menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan dan kekosongan hukum acara Maka untuk pengaturan lebih lanjut untuk melengkapi hukum acaranya Mahkamah Konstitusi untuk membentuk beberapa peraturan internal Beberapa peraturan internal Mahkamah Konstitusi yang melengkapi pengaturan mengenai hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi diantaranya seperti berikut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2006 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8 tahun 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan-Peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru Persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki mekanisme persidangan sendiri. Tahapan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaannya adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang masuk. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, peradilan Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh sembilan hakim dan diketuai oleh satu orang hakim. Jika ketua berhalangan, akan digantikan oleh wakil ketua. Apabila pada waktu yang bersamaan wakil ketua berhalangan, ketua sidang dipegang oleh seorang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota sebagai ketua sementara. Selain melakukan sidang pleno dengan sembilan hakim, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang terdiri sekurang-kurangnya tiga hakim yang diberikan tugas memeriksa permohonan dalam tahap tertentu. Hasil dari sidang panel, dilaporkan kepada sidang pleno untuk membuat putusan. Selain memeriksa, sidang pleno juga dapat melakukan beberapa tugas untuk memeriksa dan mendengarkan pembuktian dari pihak-pihak berperkara, seperti mencocokkan alat bukti, mendengarkan keterangan saksi ataupun ahli. Semua hasil pemeriksaan ini dilaporkan kepada sidang pleno kemudian. Dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi empat yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan pengucapan putusan. Keempat jenis sidang tersebut dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara, walaupun dalam beberapa perkara tidak semuanya membutuhkan jenis persidangan seperti ini. Melihat dari jenis dan sifat persidangan Mahkamah Konstitusi terbagi, 1. Pemeriksaan pendahuluan, 2. Pemeriksaan persidangan, 3. Rapat permusyawaratan hakim, 4. Pengucapan putusan. Keempat persidangan tersebut dilakukan secara terbuka sebagaimana diatur pada pasal 40 ayat, 1. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Hal ini memang demikian karena rapat permusyawaratan hakim, RPH, merupakan persidangan tertutup dan rahasia untuk umum. Untuk ketiga sidang lainnya walaupun dalam pasal 40 ayat, 1. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan terbuka, dimungkinkan juga untuk dilakukan tertutup. Namun, kondisi sidang dilakukan secara tertutup bagi ketiga jenis lainnya tersebut harus berdasarkan keputusan majelis hakim konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan persidangan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan ini pada praktiknya memeriksa kelengkapan administrasi perkara. Selain itu, pemeriksaan pendahuluan juga dapat menentukan keberlanjutan perkara. Pemeriksaan keberlanjutan perkara misalnya dengan memeriksa apakah pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan yang dimaksud atau apakah perkara yang dimohonkan adalah wewenang Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan secara keseluruhan meliputi A. Identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak, dan surat-surat kuasa. B. Kedudukan hukum pemohon. C. Isi permohonan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi dan bila perlu dilakukan penyederhanaan masalah yang diajukan termasuk penggabungan perkara yang memiliki posita dan petitum yang sama. D. Perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak pemohon sendiri. E. Alat-alat bukti yang akan diajukan. F. Saksi dan ahli serta pokok keterangan yang akan diberikan. G. Pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan. Pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh Majelis Hakim Panel. Namun, untuk perkara-perkara tertentu yang dianggap penting dan harus diputus, dapat juga pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh Majelis Hakim Pleno. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam bentuk sidang panel hakim terbuka untuk umum. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila diperlukan untuk memperbaiki atau melengkapi dan memperjelas permohonan serta memeriksa perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon. Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh panel hakim dilaporkan ke Pleno laporan dari panel hakim disertai dengan rekomendasi panel hakim. Pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi panel hakim atau memutuskan lain berbeda dengan rekomendasi. Pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan. Alat bukti. Keterangan termohon. Jika ada keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan pihak terkait. Apabila diperlukan, untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, hakim wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan. Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka, kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim. Pada prinsipnya dalam pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim Konstitusi. Pengecualian dapat terjadi, pemeriksaan persidangan dilakukan oleh panel hakim apabila keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan demikian. Tahapan pemeriksaan persidangan meliputi A. Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan B. Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan C. Pemeriksaan alat-alat bukti dari permohonan maupun dari termohon dan pihak-pihak terkait D. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan pemohon E. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait F. Penyampaian kesimpulan oleh pemohon G. Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan atau pihak terkait H. Selain penyampaian secara lisan sebagaimana tertulis dalam tahapan di atas, permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta keterangan ahli disampaikan juga secara lisan. Rapat Permusyawaratan Hakim Rapat Permusyawaratan Hakim, RPH, adalah salah satu jenis sidang pleno yang sifatnya tertutup. Sifat tertutup RPH diatur pada Pasal 40 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi, sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Ketertutupan sifat RPH karena RPH membahas perkara bersifat rahasia. RPH hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitra, dan panitra pengganti. Pembahasan dalam RPH berkisar tentang perkembangan perkara, putusan serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara. Pengucapan Putusan Sidang pengucapan putusan dilakukan secara sidang pleno. Agendanya adalah hanya pembacaan putusan atau ketatapan Mahkamah Konstitusi untuk suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili. Pembacaan putusan dilakukan secara bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi, yang diawali oleh Ketua Sidang, dilanjutkan oleh Hakim Konstitusi lainnya. Untuk pembacaan pada bagian kesimpulan, amar putusan, dan penutup dibacakan kembali oleh Ketua Sidang. Untuk pendapat hakim yang berbeda, dissenting opinion, atau alasan yang berbeda, concoring opinion, tidak akan ikut melakukan pembacaan pada putusan yang ada tersebut. Hakim yang berbeda pendapat atau memiliki alasan berbeda akan diberikan kesempatan membacakan pendapat atau alasannya sendiri setelah Ketua Sidang membacakan amar putusannya. Sidang pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Sifat sidang yang wajib terbuka diatur pada Pasal 28 Ayat 5. Apabila sidang tersebut tidak dilakukan secara terbuka, Pasal 28 Ayat 6, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Demikianlah materi topik keempat tutorial teori perundang-undangan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.